Beginilah suasana pengrajin tusuk sate mendapatkan orderan dari berbagai daerah baik dari wilayah Jawa Dekabek maupun dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan ribuan tusuk sate dibuat demi untuk memasuk para pemesan. Dalam sehari pengrajin bisa membuat ribuan tusuk sate demi kebutuhan konsumen, berbagai jenis tusuk sate yang laku di pasaran yakni tusuk sate daging kambing dan tusuk sate untuk daging ayam. Para pengrajin tusuk sate sudah sejak lama menggeluti usaha tersebut bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun dari keluarganya. Di sisi lain pembuatan tusuk sate ini membantu roda perekonomian keluarga. Meskipun pengrajin tusuk sate dikerjakan secara manual, omsetnya naik 10% jelang idul adha tahun ini. Dan berharap adanya bantuan alat dari pemerintah. Dari Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.